oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ada solder yang sudah apa namanya sudah berkoreng-koreng ini guys ini kita akan membuktikan saya lihat di youtube juga guys cara untuk membenarkan atau memperbaiki solder yang susah menempel timah dan bahkan tidak bisa untuk menyolder panas tapi tidak bisa untuk menyolder itu menggunakan garam itu apakah sebenarnya cara itu gimana ya saya juga belum tahu mari kita coba ya apakah cara itu bisa ini gak bisa untuk ini guys apa namanya gak bisa untuk tempel timah guys walaupun sudah panas guys jadi ini solder ini ya solder yang sehari-hari kita buat tutorial itulah dan tiba-tiba dia mogok ya mogoknya itu panas tapi timahnya itu kadang bisa meleleh cuman dia gak mau nempel ini kadang juga gak bisa meleleh gitu loh jadi kita kalau mau bikin tutorial kan agak susah ya guys oke kita akan coba saja ya ini ini gak bisa ini ini padahal udah panas banget kalau dipegang pakai tangan ya gak kuat kita ini aja untuk memotong timah susah kita akan coba apakah itu caranya itu benar-benar work ataupun tidak ya saya bukan menjelekkan channel orang lain atau gimana ya guys saya ingin coba saja untuk mencoba dan hasilnya itu mungkin ya hasilnya sesuai dengan apa yang saya alami sekarang ini baratnya semoga teman-teman juga bisa buat referensi ya untuk memilih sebuah tutorial itu harus benar-benar yang pas yang sesuai kita siapkan untuk bagian amplasnya dulu guys ini kita pakai amplas ukuran 180 caranya itu katanya ini dikosok-kosok kayak gini nah caranya dikosok-kosok kayak gitu sampai ujungnya itu ada putih-putihnya ya guys ini kayaknya gak bisa ini udah lama ini kita pakai yang baru aja oke kita gosok-gosok terus seperti itu dan ini keras ya jadi gak mudah rontok apanya itu korengnya itu guys nah itu ujungnya sih mau putih guys kayak gitu guys nah ini ya menurut dari saya lihat cara-caranya seperti itu ya dan saya akan membuktikan sendiri ya apakah cara ini itu sebenarnya benar atau gimana ya soalnya ada yang pro kontra ya saya jadi bingung dan saya belum pernah mencoba katanya ini pembodohan publik ada juga yang katanya ini adalah benar ya apa salahnya kita coba aja ya guys ya jadi kita akan siapkan untuk garamnya jadi garam ini kita akan siapkan air juga dan kita tuangkan ya di dalam air itu ini garam ya guys ini asli garam ini bukan parutan kelapa bukan ini guys asli garam dan secukupnya aja mungkin ya sesuaikan dengan air aja saya lihat juga disana tidak ada ukuran sekian-sekian kita aduk sampai merata dan sambil di jambi-jambi ya hooh tenan ya hooh tenan ya hooh tenan wah itu ikut ketawa itu anjingnya itu sering kita bikin tutorial atau bikin video itu anjing ikut-ikut aja guys oke guys langsung mantap ini udah rata ini sepertinya selanjutnya kita siapkan timah ya ini caranya kayaknya di gini juga ini di tali seperti ini dan dimasukkan timahnya ini ya kalau saya berharap ya cara ini bener ya cara ini sesuai ya saya berharapnya seperti itu kalau enggak ya yang jadi korban ya soldar saya itulah itu kan soldar selama ini menemani kita guys oke siapkan 12 volt ini bisa ambil dari adapter aki dan pokoknya yang 12 volt ya ini kuning main yang plus itu merah gitu 12 voltnya sembarang mau dari travel lah mau dari apa itu tercerah teman-teman yang penting 12 volt oke 12 voltnya VDC ya bukan VAC ya ingat kalau VAC hanya drum nanti oke kita yang main ini kita akan talikan di besi soldar sini guys ya seperti ini kita akan talikan seperti itu ini tujuannya untuk membuat apa masanya mungkin ya menurut dari yang upload seperti ini ini kita buktikan apakah benar atau salah saya juga tidak menyalahkan mohon maaf ini atau saya tidak belum bisa membenarkan dan belum bisa menyalahkan orang kita belum melihat apa hasilnya seperti itu mungkin guys untuk mainnya kita talih saja selanjutnya untuk plusnya ini kita aku pas juga dan untuk plusnya kita akan pasangkan di sini di timahnya ini yang nyalur ke air seperti itu guys kalau dulu saya bikin alat plus itu bisa ini pakai air garam atau air laut itu kalau ini mungkin belum coba makanya kita harus coba dulu apakah sesuai dengan yang kita lihat di channel channel youtube oke kita siapkan untuk 12 volt dulu kita colokkan di samping saya ada power supply 12 volt itu bukan langsung listrik nanti teman-teman dikira langsung listrik kalau teman-teman cari cara untuk ini banyak yang posting kita coba masukkan ini sudah kayak berreaksi gitu ya guys kayak ada gelembung-gelembung gitu tapi kok nggak seperti yang saya nonton itu kalau yang saya nonton itu langsung ya langsung nyerang dia nyerang ke shoulder-nya ini kok nggak keras ya biasanya kan langsung perwuk-perwuk gitu ini sudah mulai ini dari tadi saya skip soalnya ini guys agak lama berarti dia prosesnya untuk seperti itu oke saya skip lagi ini oh agak lama ini memang guys untuk si garam dan si timah ini menyerang daripada si mata soldier-nya kalau saya lihat di video-video itu cepat ya nyerangnya ya atau saya yang salah apa ya tapi ya sesuai dengan video kok 12 volt ya 12 volt sama garam air mata soldier di jemplungkan gitu ya guys oke dan kita coba lihat dulu seperti apa tampilan sementara jadi seperti itu dan mungkin kayaknya udah cukup ya kayaknya airnya udah putih semua kalau saya lihat di video-video itu kalau airnya udah putih semua dan agak keruh ya sudah ya ibaratnya oke selanjutnya kita mungkin akan bersihkan apa bersihkan dulu lap ya dan keringkan gitu atau kita coba masukkan lagi oke lah segitu saja kita lap guys untuk apa namanya mata soldier-nya dan pokoknya harus sampai kering ya guys kalau nggak sampai kering ya bahaya nanti ini ini flag-nya ini nah ini kalau flag-nya terangkat ya apa namanya komedonya itu oke kita lap dan kita keringkan oke hasilnya seperti ini ini flag-nya memang lumayan terangkat dan kroposnya kelihatan ini memang udah kropos oke ini udah mantep ini tinggal kita keringkan aja oke kita skip dulu nanti langsung kita coba ya guys jadi harus benar-benar kering ya jangan sampai masih basah gitu guys oke langsung kita uji coba saja ini udah kering ya udah kering udah mantap udah oke ini guys dan kita akan coba untuk menggunakan tesnya itu pakai alat anti konslet ini atau ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti ini yang berbicara ya kalau ada konslet itu pasti apa namanya lampunya itu menyala ini di off kan ini saya pernah bikin alat seperti ini tonton saja video sebelumnya jadi kalau ada sesuatu yang tidak bagus ataupun ada ada shot itu pasti lampu menyala nah waduh menyala ini guys ini lampu yang berkata guys ini menurut saya itu terus gimana ini saya dicoba sendiri hasilnya kayak gini tadi waktu soldar itu masih terpasang dengan bagus ini kalau saya langsung colokan ke listrik tidak melewati alat ini dijamin langsung turun listrik guys oke lah mungkin saya sudah mungkin ganti saja soldarnya atau memang sudah rusak ini mungkin tidak benar ya cara seperti ini menurut saya menurut sampean-sampan ya kurang tahu juga terima kasih telah menonton video saya intinya seperti itu guys